Intro Halo selamat pagi anak-anakku kesemua Kelas 5 dan kelas 6 Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Antusias Yes 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 ya Nah pagi ini kita mau mulai cepat kita Anak-anakku semua mari kita berdoa ya Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Terima kasih untuk pagi ini Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Masih berikan lagi kepada kami semua Hari ini kami ingin Memulai cepat kami Tuhan Berkati setiap kami Sehingga kami boleh mengikuti cepat ini Dengan baik Inilah doa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oke saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Miss Hesti Nah kita siapkan hati kita Sambil menyanyikan lagu Indahnya Natal di hatiku Seperti tema kita Tema Natal kita tahun ini Seperti parungan 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 Biar hidupku bergerak padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Larir di hatiku, hanya bersamamu. Yesus ku rasakan terbaru. Indahnya nangali hatiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah ya itu Tuhan, setiap pujian itu berkenan di hadapanmu. Saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firmanmu. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, supaya waktu ini kami betul-betul berikan untuk Tuhan. Kami bisa mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan bis Hesti. Selamat pagi Sir. Selamat pagi Selin. Sir, saya mau kasih tau, ada temanku yang mencontek waktu ujian mat, Sir. Siapa namanya? Dia sih kau inarkasin. Apa yang mana kau tau? Dia bilang sendiri kah, berarti hukum, Sir. Dia sudah bohong sama Sir atau lapar ke kepala sekolah supaya dikasih tinggal kelas. Oh, kita pastikan terlebih dulu ya. Halo, Sir. Halo, J.W. Kamu tau kenapa Sir telpon? Tidak, Sir. Kenapa, Sir? Jujurmu, kau tadi bilang kau nyontek waktu ujian mat. Benar yang dia bilang? Iya, Sir. Maaf, Sir. Kenapa? Saya tidak belajar baik-baik, Sir. Terima kasih sudah jujur. Sir hargai. Ini pertama kali kamu melakukannya. Tetapi, kamu akan mengutip ujian ulang dengan soal berbeda. Dan jadi, tidak melakukannya lagi. Kalau masih diulang, tentu akan ada konsekuensi berikutnya. Sir, kasih dia dulu, Sir. Dia akan dihukum lebih berat, Sir. Nah, untuk mengukui kesalahannya, itu tidak mudah. Yang utama bagi Sir, ketika kita mengingatkan orang lain bukan karena supaya dia dihukum. Tetapi, karena kita mengasihinya dan mau dia belajar dari kesalahannya. Baik, Sir. Kamu tidak marah, kan, sama temanmu, Jowet? Tidak, Sir. Saya berterima kasih sudah diingatkan. Sir, percaya kalian akan dipakai sama Tuhan lebih luar biasa karena berani untuk jujur. Nah, anak-anak kelas 5 dan kelas 6, dari video yang baru saja kita saksikan, tentu lega sekali bukan jika ada hal yang kita takuti atau hal yang kita sembunyikan dari orang lain. Dan ketika orang tersebut mengetahuinya, kemudian mengampuni kita, pasti serasa ada beban yang berkurang dalam hidup kita. Nah, anak-anak, pernah gak kalian tuh mengalami hal yang demikian? Kalian takut atau kalian sembunyikan sesuatu dari orang lain? Misalnya dari guru kalian, apalagi di masa HBL seperti ini ya, tentu ada hal-hal yang kalian tidak ingin guru kalian ketahui. Atau mungkin hal yang kalian sembunyikan dari orang tua kalian? Hmm, coba kita sama-sama renungkan. Kira-kira, kenapa ya kita tidak mau orang tersebut tahu? Atau kita takut mereka tahu? Apa karena kita takut dimarahi? Atau karena kita takut dihukum? Atau takut dijauhi teman? Padahal kalau kita pikir-pikir, orang-orang yang menghukum kita, atau orang-orang yang menjauhi kita, atau orang-orang yang mungkin mengejek kita, mereka juga adalah orang yang berdosa. Orang yang pernah melakukan kesalahan. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, anak-anak, Miss Hesti hari ini mau membagikan satu kabar baik untuk kita. Meskipun kita adalah manusia yang berdosa, yang sering sekali melakukan kesalahan, tapi ada satu kabar baik, yaitu Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Nah, hari ini, Miss Hesti mau ajak kalian untuk menonton satu buah video tentang bagaimana pengampunan yang Tuhan berikan kepada seorang perempuan. seorang perempuan yang ketahuan melakukan dosa. Dosa yang membuat dia itu seharusnya layak untuk dilempari batu. Wah, tapi di saat orang-orang di sekitarnya ingin melemparinya dengan batu, Tuhan Yesus berkata, bahwa Tuhan Yesus mengampuni dia. Yuk kita sama-sama lihat videonya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di baik Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basa ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungku, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di ayat ke-8, lalu ia membungku pula dan menulis di tanah. Ayat ke-9, Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka, seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggalkan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Anak-anak, ketika orang-orang yang hendak menghukum, melempari perempuan itu dengan batu pergi satu persatu, apa yang kita lihat? Tuhan Yesus mengampuninya. Wah, ini tentu suatu pengampunan yang luar biasa yang dialami oleh perempuan itu. Di saat orang-orang di sekitarnya ingin melemparinya dengan batu, tetapi Tuhan Yesus, satu pribadi yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, dia tetap menerima perempuan itu. Dia membuka tangannya, mengampuni perempuan itu. Nah, di ayat ke-11, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Go and sin no more. Anak-anak, ketika dosa kita sudah Tuhan ampuni, itu bukan berarti kita bisa sesuka hati, melakukan dosa yang sama, karena tahu nanti kan Tuhan juga ampuni. No, Tuhan bilang, go and sin no more. Anak-anak, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kudus. dia membenci dosa, dia membenci dosa, tapi dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih di dalam dosa. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pengampunan yang Tuhan berikan. Sekarang pertanyaan Miss Hesti, kamu mau menerima pengampunan Tuhan? datang. Jujur sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Akui setiap dosa, setiap kesalahan yang kita pernah lakukan. Anak-anak, ketika kita mau mengakui dosa kita, sebenarnya roh kudus mengingatkan kita. Roh kudus menolong kita untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Dan berbalik kepada Tuhan. Jadi bersyukur, kalau kita tahu ketika kita salah dan kita minta ampun. Bersyukur ketika kita tahu bahwa kita salah dan kita mau mengakuinya. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi bahkan ketika kita masih berdosa. Pertanyaannya adalah, mau kembali kepada Tuhan, mengakui, dan meninggalkan dosa-dosa kita. Anak-anak, mari kita belajar menerima pengampunan Tuhan. Dan dengan pengampunan yang Tuhan sudah berikan, kita juga belajar untuk mengampuni orang lain. Anak-anak kelas 5 dan kelas 6, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Di saat kita mau mengakui kesalahan kita, mau mengakui dosa kita di hadapannya, Dia mengampuni kita. Anak-anak, kalian bisa datang sama Tuhan dengan segala keadaan kalian, dengan segala ketakutan, dengan segala apa yang kalian rasakan. Jujur di hadapan Tuhan. Mungkin kalian juga bisa sharing dengan homeroom kalian, atau dengan orang tua kalian. Mungkin ada hal-hal yang kamu masih takut untuk mereka ketahui, atau hal-hal yang kamu sembunyikan, atau kesalahan yang kamu gak mau homeroom kamu ketahui. Kamu juga bisa sharing kepada mereka. Ingat, jangan takut. Guru-guru kamu adalah orang-orang yang berdosa juga. Jadi, kita sama-sama berjuang untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bisa sih percaya bahwa Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengampunan. Kami mengucap syukur untuk Engkau yang mati di kayu salib untuk menebus kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami berjuang setiap harinya untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami, jika kami dalam kesarian kami sering mengecewakan Tuhan. Mengecewakan guru kami, orang tua kami, dan orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat untuk kami setiap hari berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ini doa kami, kami siap memulai hari kami bersama Tuhan. Di dalam mati Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.